Hai gimana itu bisa menikmati di jalan atau gimana kalau jalan diri bersama apalagi pakai benpa kan dia tempat ada kelompanya kan Oh gitu cuma pakai paspor juga ya pakai paspor jadi nah ini agak kesehatan sehatnya di tulang juga Oh gitu udah mau habis iya makanya jalan mau cepat dari sini mawara Jakarta ke Jakarta Jakarta tepaskan terakhir Oh gitu terakhir ya saya puluh ke masuk langkong-langkong tinggi terakhir bar puluh langkong langsung Jakarta sejak tempat ada yang ini menarikin sendiri Halo kawan-kawan kali ini Bang Den dan Kabeda akan mengajak kalian pergi ke beberapa tempat indah dan populer di Sumatera Barat atau kami biasa menyebutnya ranah Minang kebetulan kami mendapat undangan dari beberapa penonton setia road trip Indonesia yang katanya membangun usaha karena terinspirasi setelah menonton channel road trip Indonesia begini ceritanya Halo saya Bang Den saya Kak Beda bersama mobil kami yang bernama Seruling Senja kami road trip Indonesia 8 tahun hidup nomaden di jalanan di berbagai kondisi alam nusantara terbang bebas kemana suka tanpa batas waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semuanya? Kita harap semuanya dalam keadaan sihat warafiak Indonesia tidak aman untuk pelancong itu yang sering kita lihat dalam media-media kan? Sama ada media sosial atau media arus belana gambarannya Indonesia itu tidak aman Kenapa dia buat begitu? Kan saya bersama-sama bilang dunia ini dipenuhi oleh persaingan bukan persaingan antara negara tapi persaingan antara pemilik modal yang besar di dunia dia memegang bermacam-macam bisnes dan yang terbesar adalah pariwisata makna resort, hotel dan juga lain-lain produk yang terkenal di dunia ini mereka adalah pemiliknya pemegang-pemegang sahab terbesar di dunia bermain dalam segala bidang jadi mana-mana negara yang agak sulit untuk mereka berinvestasi kerana negara besar seperti Tiongkok, India, Iran dan Indonesia dia tidak semulang-ulang yang bagi investasi asing masuk sesukati dia batasi jadi sebagai investor yang cari untung tentu tempat-tempat dia berinvestasi secara besar-besaran dia akan naikkan sementara tempat yang sulit untuk mereka berinvestasi dia akan jatuhkan dan mereka punya segala cara untuk membuat begitu jadi bagi saya ini adalah sandiwara dunia jangan kita terpengaruh kalau nak tahu sesuatu tempat itu aman atau tidak aman kita terjun langsung ke tempat itu terjun langsung pergi rasai dan itu yang dirasai oleh ratusan malah ribuan sang petualang orang-orang yang merantau di seluruh Nusantara Indonesia mereka merantau secara solo secara berfamili atau secara berduaan suami isteri banyak di kalangan mereka ada yang solo yang solo itu termasuklah orang dari luar negara seperti orang bule dan juga ada juga di kalangan orang Malaysia beberapa orang orang Malaysia anak-anak Malaysia yang merantau seluruh Nusantara dari ujung ke ujung dan ada di kalangan orang-orang Tionghoa Indonesia yang mengembara antara daerah-daerah di seluruh Nusantara dan ini menggalakkan lebih ramai lagi orang yang ingin mengembara berpetualang dari hujung ke hujung dan salah satu yang terkenal adalah pasangan Bangdin dan Kak Bena yang hasil lagi berpetualang dinamakan Nomad orang yang merantau tanpa tujuan yang khusus hanya merantau untuk mendapatkan sesuatu pengalaman dan membuka minda mereka kepada dunia mereka merantau dan terus merantau orang seperti Bangdin dan Kak Bena ini dia terus merantau sekarang sudah 8 tahun mereka merantau sejak tahun 2016 dan ini menggalakkan lain orang yang merantau berikut saya paparkan beberapa orang pengembara atau sang putualang yang merantau dari Aceh Sabang sampai ke Maroki Papua dan terdapat malah ratusan atau ribuan orang yang membuat perjalanan yang sama sebagian mereka membuat vlog dan video dan sebagian mereka untuk pengalaman peribadi contohnya SAF anak Malaysia dia tidak aktif membuat vlog tapi banyak podcast-podcast atau banyak youtuber yang menyoroti perjalanan berjalanan beliau dan berikut ada beberapa orang yang masih aktif mengantau dan dalam petolangan dijakih dari Sabang sampai ke Maroki ayo kita cek ketinggian dulu lumayan 749 meter dari permukaan laut oke kita lanjutkan lagi perjalanan dari Sumanik sering denger juga Sumanik itu dicerita-cerita sejarah Minangkabau sering denger ya guys kita sekarang sudah masuk ke kota Batu Sangkar pengembara yang paling terkenal dalam pengembara daripada Sabang sampai Maroki bagi saya adalah pasangan Kak Bedah dan Bandin dalam channel Road Trip Indonesia beliau memulakan perjalanan dari Sabang sampai ke Maroki pada tahun 2016 dan semasa Covid beliau terpaksa menetap di Sulawesi selama hampir-hampir satu tahun di Sulawesi sebelum meneruskan perjalanan ke lain-lain tempat yang kedua ada Rick Sentoso seorang keturunan Tionghoa yang berasal daripada Singkawang Kalimantan Barat dan membesar di Jakarta Semangat keingin tahuannya tentang Indonesia membawa dia merantau dari Sabang sampai ke Maroki dari permulaan perjalanan beliau berdua dengan temannya tetapi mereka split sesudah di Batam dan Ricky meneruskan perjalanan sampai ke Papua dan menghabiskan dua tahun untuk mengembara dari satu tempat ke satu tempat dengan cara menebeng atau hitchhiking dan pengalaman beliau cukup seru dan beliau dengan belak-belakang memberitahu yang Indonesia itu aman beliau tidak pernah dilecehkan tidak pernah dipegal dan tidak pernah mendapat ancaman walaupun beliau keturunan Tionghoa dan nampak seperti warga negara China kan itulah daripada pengalaman Rick Sontoso zaman kondimbing masih bisa lama masih bisa belasan jam baru sampai salam berair salam selamat menikmati Seterusnya Kristen Hansen seorang expatriate yang meletakkan jawatannya di Jakarta untuk merantau keliling Indonesia dengan big bike tapi beliau ini kena exposure exposure beliau mendapat tawaran disponsor oleh beberapa pihak untuk merakam perjalanan beliau dan sekarang ini beliau masih berada di Sulawesi sudah lebih daripada dua tahun beliau daripada Sabang dan sekarang berada di Sulawesi perjalanan yang panjang dimulakan pada awal tahun 2022 dan sekarang masih lagi berputar so unfortunately we still need a new part for the brake master it's called so that means I only have 50% on my back brake so I really have to be careful mostly if I'm going down steep roads then yeah it can get a little bit dangerous but you know when you ride a motor cycle mostly you oh guys I have a bad feeling about this way you know for some reason you almost always know if you're driving in the wrong direction you can also see that the locals they look at you like not necessarily like oh there's a Bule a tourist but also like ah I wonder if he know that that is a blind road kemudian ada pasangan suami isteri Kuturan Tionghoa yang berasal daripada Pontianak yang memulakan perjalanan kira-kira 4 tahun yang lalu dan sekarang sudah berada di Sulawesi untuk meneruskan perjalanan beliau sampai ke Marauke jadi beliau ini tidak punya banyak wang yang sebelum agent assuransi prudential yang bagi beliau sambil merantau sambil bekerja kerana tidak perlu berketemu langsung dengan pelanggan-pelanggan hanya melalui whatsapp dan beliau boleh mendapat income daripada assuransi serta blog video beliau jajago family yang merantau dari sambang sampai ke Marauke belakangnya KFC kerana sepi kok kayaknya auranya dia sama aku macam nak nyambung kau ni baru macam berapa tadi pagi aku bangun duluan kerana aku lebih semangat daripada kamu karena aku nyetir semalaman dia kan tahunya cuma nyantai itu aku dengaran tak ada semalam kau juga tidur di kapal juga semalaman dia kan gitu jadi apa view depan kita hari ini pakiran KFC lumayan kan kita kalau lapar depan langsung pesen KFC pakareba kangen ini makas makas harai gayungnya sana ada tak kayung tak kayung tak tak kayung boleh oh selamat menikmati sudah segar dan terima kasih kemudian ada Dek Jau Sabar anak muda yang semasa mula perantauannya hanya berusia 20 tahun dengan Vespa beliau merantau daripada Sabang sampai ke Maroké selama 2 tahun dan beliau punya banyak cerita beliau bergenderaan Vespa secara solo dan beberapa kali ketemu dengan pengembara dari Malaysia iaitu Sab yang juga seorang perantau seorang yang mengembara dengan Vespa nya juga mereka beberapa kali ketemu di Indonesia semasa perjalanan sama ada di Bali di Jakarta, di Papua dan juga di Sulawesi kemudian ada Zaf daripada Johor Baru Malaysia yang merantau ke seluruh Indonesia selama 4 tahun gimana itu bisa menikmati di jalan atau gimana aman lah kalau jalan di Indonesia aman apalagi pakai Vespa kan di tempat ada grup-grupnya kan oh gitu cuma pakai pasport juga iya pakai pasport jadi ini agak kerjaan-kerjaan di Sulawesi juga oh gitu udah mau habis iya makanya jalan mau dipat dari sini mawara Jakarta ke Jakarta di Jakarta tempat saya oh gitu di terakhir saya belum puluh masuk Lampung jadi ingin terakhir ke depan puluh Lampung langsung ke Jakarta setiap tempat ada yang ini menarikin sendiri beda-beda bedaya bedaya kalau bahasa Indonesia aman kalau bahasa daerah nggak boleh lah saya kan cuma mampir kan tapi jalan sendiri lebih nyaman gitu ketimbang berdua bertiga gitu gimana kenapa itu alasannya ya gimana ya ya waktu waktu bisa diurus milih mau kemana mau kemana kan semua cinta yang ada di hatimu apapun kan kuberikan cinta dan kerinduan cantik suara ku ya cinta dan kerinduan untukmu dambaan hatiku hujan suara ku kakak bang di malaysia ada aqua jadi kalau air merahnya lain merahnya lain aqua itu indonesia terlalu dingin juga belum dingin bang coba nyanti malam tapi tapi kan kayaknya bagus hujan bang katanya kan kalau di gunung itu kalau hujan kan enggak dingin kalau hujan enggak dingin tapi kalau kemarau selepas itu boleh daripada Perancis yang mengembara dengan menggunakan PR sepeda motor yang mempunyai tiga roda dan beliau dalam satu podcast mengatakan bahawa Indonesia itu lebih aman daripada Eropa itu pendapat beliau lah terserah pada kita untuk menangkapinya apa pendapat boleh ini yang sudah berkeliling sebagian daripada Indonesia berkenaan dengan safety ataupun keamanan yang terdapat di seluruh Indonesia apa kata beliau ya aman ya aman gak ada gangguan apa-apa kita kaya aman Indonesia lebih aman dari Eropa dari Eropa selepas itu kita punya satu grup pengembara daripada US Amerika Syarikat iaitu The Lost Boys dan beliau ni dalam video beliau dalam video mereka ni sangat seru dan sesudah merantau di Bali dan di Pulau Jawa kan sekarang mereka berada di Sumatera Sumatera dan mereka kayaknya tidak ingin mempercepatkan perjalanan mengambil masa yang cukup lama untuk mengembara dari satu tempat ke satu tempat dan mereka enjoy perjalanan mereka itu selamat menikmati selamat menikmati dan ada juga Dr. Mahong Teo yang berasal daripada Medan yang mengembara menggunakan Big Bike bersama dengan isteri beliau dan saya beberapa kali nonton video beliau terutama sekali semasa mereka itu berada di Nusa Tenggara Timur di Pulau Flores Terdapat juga keluarga Cekidot keliling Indonesia mereka ini orang timur orang timur dan mereka merantau dengan bis bis bekas bis pariwisata yang mereka beli dengan harga yang cukup murah dan mereka merantau dari Sabang sehingga ke Maroké dan memilih tidur di dalam bis mereka mereka akan mampir di tempat-tempat yang agak aman dan memilih tidur di dalam bis mereka ada juga kakek daripada Thailand yang berumur 68 tahun yang bersepeda keliling Indonesia beliau memiliki masa lebih daripada 4 tahun untuk bersepeda di sekeliling Indonesia sungguh menakjubkan dengan semangat seorang yang sudah amat-amat lansia dan juga seorang kakek daripada Bandung yang bersepeda keliling Indonesia dan di umur yang sejaja beliau bersepeda ke seluruh Indonesia sangat-sangat menakjubkan dan di video ini satu keluarga keliling Indonesia santui yang membawa anaknya berkeliling Indonesia dengan 4 wheel drive-nya itulah semangat perantau orang yang suka berpetualang membawa family dan menikmati keindahan Indonesia yang cukup aman dan tidak seperti yang dikambarkan oleh media-media yang bertujuan untuk membagi image yang kurang baik terhadap Indonesia dan pertanyaan paling banyak berikutnya adalah bagaimana cara kami mandi dan ya maaf-maaf buang air juga salah satunya cara mandinya seperti ini ini ada colokan shower kita colok dulu ini bisa untuk dari lighternya mobil juga bisa tapi kalau ada listrik lain juga bisa dan akhir sekali dalam liputan saya adalah video ataupun perantau daripada Jawa Timur seorang mekanik yang merantau dengan kombi van Volkswagen kombi yang yang sudah tua dan beliau ini santai dan tidak punya banyak wang yang sebenarnya tidak banyak tabungan beliau ini bersama isteri mengambil jalan yang cukup nekat dimana setiap perjalanan beliau akan bekerja kerana beliau ini seorang mekanik mereka sangat dibutuhkan jadi untuk mendanai perjalanan beliau akan singgah di tempat-tempat tertentu untuk bekerja untuk mendapatkan penghasilan jadi memang kalau sebagai mekanik kombi Volkswagen kombi rangkaian kontaknya memang cukup mampan jadi beliau tidak putus kerja tidak ada putusnya kerja untuk membaiki Volkswagen kombi jadi kita duduk disini barang-barang ada di belakang kadang bisa tidur di bawah gitu gak sih kita dulu jadi disini kita tidurnya sebenarnya kalau tidur disini ya nyaman-nyaman aja cuman kadang kalau gerah pintu gak bisa kita tutup karena kakinya over banget plus minus kalau malam kita tutup biasanya nyamuk tapi dingin tapi kalau ditutup ditutup kalau ditutup gerah dan kakinya nekuk dan kita mau buat camper van ala low budget jadi nanti joknya kita todonin begini disini kita enak kalau disini oke kayak di pantai dong jadi sekarang kita kalau jalan udah gak butuh udah gak butuh hotel lagi ya butuh sih kalau ada yang kasih ma maksudnya udah gak sesumpak dulu itulah dia sebagian daripada orang-orang yang merantau dengan cara yang sederhana memilih untuk tinggal di dalam kombi vannya dalam camper vannya dan juga dalam mobil yang kecil jadi itulah dimana mereka boleh merantau daripada Sabang hingga ke Maroké ada yang mengambil masa satu tahun ada yang mengambil masa dua tahun dan ada yang mengambil masa lapan tahun seperti cerita daripada Kak Bedah dan Bang Din itulah sekelumit kisah mereka-mereka yang berputualang dari hujung ke hujung Indonesia dan banyak membuat cerita yang cukup menakjubkan cukup memberansangkan cukup membagi pencerahan kepada kita dan keinginan banyak pihak yang ingin mengikut jejak langkah mereka yang sebenarnya kalau nak tahu aman atau tidak aman negara itu cek sendiri dengan orang-orang yang melakukan perjalanan dari Sabang hingga ke Maroké sekian sekianlah dari saya diharap anda subscribe ke channel ini like komen dan share kepada ramai lagi teman-teman supaya mereka faham apa sebenarnya Indonesia terima kasih Terima kasih.